Juventus sudah capai kesepakatan verbal dengan Usman Dembele Dilansir dari Bola.net Juventus, diam-diam, sudah selangkah lebih maju dalam perburuan Usman Dembele Kabarnya Bianconeri sudah mencapai kesepakatan verbal dengan penyerang Barcelona tersebut Setelah lima musim, tibalah Dembele pada penghujung karirnya di Barcelona Kontraknya cuma berlaku sampai pertengahan tahun 2022 dan, hingga kini, kesepakatan baru belum juga ditanda tangani Barcelona dikabarkan sedang berupaya keras meyakinkan Dembele agar mau bertahan lebih lama Progresnya diketahui berjalan ke arah positif Namun selama tanda tangan belum dibubuhkan, Dembele tetap berada di ambang pintu keluar Camp Nou Andai situasi berlanjut, Dembele bisa meninggalkan Camp Nou dengan status bebas transfer yang tentunya merugikan Barcelona Beberapa klub diketahui sudah bersiap untuk menampungnya pada musim panas nanti Salah satu klub yang disebut-sebut sebagai pemenat kuat Dembele adalah Juventus Klub besutan Massimiliano Allegri itu memang membutuhkan sosok baru untuk memperkuat produktivitas gol di lini depan Juventus harus bersaing dengan sejumlah klub papan atas Eropa yang meminati Dembele Salah satunya Manchester United Laporan dari Diario Sport mengungkapkan kalau Bianconeri berada di posisi terdepan dalam perburuan Bahkan Diario Sport mengklaim kalau Juventus dan Dembele sudah mencapai kesepakatan verbal Sisanya hanya tanda tangan di atas prakontrak yang bakal memastikan pemain berusia 24 tahun itu berlabuh di Turin pada musim panas Namun sejauh ini, Dembele belum bersedia mengikat komitmen yang lebih jauh dengan Juventus Pasalnya, ia dikabarkan masih menunggu pergerakan dari klub raksasa Eropa lainnya, PSG Les Paris yang dikabarkan memiliki ketertarikan pada Dembele Mereka juga membutuhkan pemain baru untuk menggantikan Kylian Mbappe yang juga berada di ambang pintu keluar PSG meminta Dembele menunggu proposal dari mereka Selain Juventus, Manchester United juga sudah melayangkan proposal buat pemain berkebangsaan Perancis tersebut Hanya saja kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat, jadi Juventus masih terdepan dalam perburuan ini